Informasi seputar pilkada sodara jelang pendaftaran calon kepala daerah di pilkada 2024 mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan menyambangi markas DPD-PDI Perjuangan Provinsi Jakarta di Cakung, Jakarta Timur hari ini. Kedatangan Anies disambut petinggi PDI Perjuangan. Kedatangan Anies seakan menyambut respons Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan kalau Anies ingin didukung, datangi saja ke PDIP. Anies Baswedan hingga kini belum mendapatkan perahu untuk berlayar di pilkada Jakarta 2024 setelah PKS Nasdem dan PKB bergabung ke Kim Plus. Mengusung Rituan Kamil dan juga Susu Warno. Usai tiga jam pertemuan dengan politisi PDIP di kantor DPD-PDI Perjuangan Jakarta, Anies menyebut tetap menunggu keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan yakni Megawati Soekarno Putri terkait pencalonan di pilkada. Ia pun memuji PDI Perjuangan sebagai penjaga konstitusi. Anies menilai PDIP konsisten mengawal konstitusi saat terjadi penyimpangan. Menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain karena semuanya di luar kemenangan kita. Kita ini bukan pertemuan pertama, kita sering diskusi, sering ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, berpanjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD-PDI Perjuangan Jakarta. Politisi PDIP Masinton Pasaribu menyebut kedatangan Anies Baswedan merupakan upaya membangun komunikasi terkait pilkada. Menurut Masinton, PDIP selalu terbuka pada pihak-pihak yang mau bergabung selama ada peluang untuk menyamakan frekuensi. Masinton menyebut hasil pertemuan ini akan dilaporkan ke DPP dan menunggu keputusan dari Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri. DPD ditugaskan oleh DPP untuk membangun komunikasi dengan Pak Anies. Nah nanti hasil pembicaraan ini akan disampaikan oleh DPD-PDI Perjuangan Jakarta ke DPP. Seperti itu. Tanpa mendahului keputusan dari Ibu Megawati, tapi kan Pak Astro juga sudah memberikan... Ya tentunya membangun komunikasi ya. Komunikasi dulu kan, menyamakan frekuensi, ya kan, persepsi, ya terus kemudian ya, mendiskusikan tentang PDI Perjuangan. Terima kasih.